Kebahagiaan kini menyelimuti pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Pasalnya, keduanya baru saja dikaruniai anak pertama mereka yang tak disangka lahirnya akan lebih cepat dari perkiraan. Di tengah kebahagiaan tersebut ada saja warga net yang masih berkomentar nyinyir, bahkan kepada anak Lesti yang baru saja lahir. Dikutip dari Tribun Style, Lesti Kejora melahirkan buah hati pertamanya pada Minggu 26 Desember 2021. Ia harus menjalani persalinan cesari karena usia kehamilan yang masih 34 minggu. Baru beberapa hari merasakan bahagia menjadi bapak, Rizky Bilar sudah dibuat emosi oleh ulah seorang warga net. Melalui direct message atau DM Instagram, warga net tersebut mengatakan kepada Bilar bahwa Lesti terlihat memang sudah saatnya melahirkan dan bukan prematur. Hal tersebut terlihat dalam unggahan instastory pribadi Bilar pada Senin 27 Desember 2021. Melihat DM tersebut, Bilar pun tak mampu menahan amarahnya. Ia langsung mengetik tulisan panjang di Instagram story tersebut. Suami Lesti Kejora itu mengatakan bahwa warganya tersebut adalah contoh orang yang iri dan benci terhadap kebahagiaan orang lain. Bilar pun membongkar perjuangan Lesti sebelum persalinan. Yang menyebut Lesti rela menutupi rasa sakit demi segera bertemu dengan buah hati. Bilar menegaskan bahwa dirinya dan Lesti juga tak ingin bayinya lahir prematur. Namun karena kondisi yang mendesak, Lesti pun harus melahirkan di usia kehamilan 34 minggu. Bilar menambahkan dirinya bakal menemui warganet nyinyir tersebut apabila tak gunjung meminta maaf. Ia juga memperingatkan warganet lain agar tidak menggunjingkan kelahiran anaknya. Dalam Instagram story-nya, Bilar mengaku sampai gemetar saat mengetik tulisan panjang tersebut. Ia sangat tidak terima istri dan anaknya mendapat komentar negatif. Oke Tribuners, nantikan Celebrity Unstallanya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!